Orang menginginkan kebahagiaan, tidak ada orang yang pengen hidupnya sengsara Tapi sayangnya, banyak orang yang ingin bahagia tapi mencari lewat jalan maksiat Sementara, mereka tahu bahwa maksiat tidak pernah akan berujung pada kebahagiaan Setiap maksiat pasti berujung pada kesengsaraan Tapi banyak sekali orang-orang yang pengen bahagia, mereka menjalani dengan cara maksiat Misalnya, orang-orang ingin menikah, orang-orang yang mendapatkan pasangan yang baik Orang-orang yang mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab Ingin mendapatkan pasangan yang bisa mengayumi dirinya, mendidik dirinya, membimbing dia menuju pada surganya Allah Tapi sayang sekali, dia mencarinya lewat proses pacaran, Masya Allah Lah kenapa bisa begitu? Maksiat tidak pernah akan berujung kepada kebahagiaan Coba pikirkan baik-baik Ketika seseorang laki-laki memegang tangan seorang wanita Lalu dia bisa berkata, I love you, I need you, I miss you dan sebagainya Segala macam rayuan-rayuan pulau kelapa seperti itu Lalu ketika dia bisa melakukan itu, ketika dia belum halal Ketika dia belum berakat nikah Pertanyaannya, seandainya pun Anda menikah dengan laki-laki itu misalnya Atau seorang laki-laki menikah dengan perempuan itu misalnya Apa yang nanti akan menjadi jaminan bahwa laki-laki itu tidak akan berkata pada wanita yang lain yang juga belum dia nikahi? Selingkuh Wong, dia sudah latihan dulunya Dia sudah bermaksa dulunya Maka wajar saja, biasa saja Dia sudah biasa memegang tangan seorang wanita Tanpa ada akat, tanpa ada sesuatu yang sah Lantas dia berkata, I love you, I need you, I miss you dan sebagainya Pacaran itu maksiat Maka ketika dia menikah dengan orang yang sudah terbiasa bermaksiat Jangan heran, tak kalau dia sudah menikah Dia lebih bermaksiat daripada biasanya Ya karena dia sudah latihan Maka sebuah maksiat tidak akan dapat menghantarkan kepada kebahagiaan Seorang laki-laki yang sudah terbiasa bermaksiat sebelum menikah Dia akan lebih terbiasa bermaksiat setelah menikah Tapi seorang laki-laki yang dia taat pada Allah Dia tidak ingin pacaran bukan karena dia tidak mau Bukan karena dia tidak laku Bukan karena dia tidak mampu Tapi karena dia takut pada Allah SWT Yang seperti ini yang insya Allah akan bisa membimbing Yang akan bisa memberikan kebahagiaan Yang bisa menjadi suami yang baik, suami yang setia, suami yang sejati Maka sekali lagi jangan pernah ingin Jangan pernah merasa Jangan pernah kita berpikir Bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan lewat cara maksiat Allah SWT lebih mengetahui tentang manusia Dia lebih mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk Karena Allah adalah pencipta kita Maka apapun yang Allah gariskan Itulah kebaikan bagi kita Maka laki-laki sebelum siap tidak perlu ada cinta-cintaan Wanita sebelum siap tidak perlu ada cinta-cintaan Ada masanya Sekarang saatnya mempersiapkan diri Mengkaji Islam Memperjuangkan agama Allah Sampai satu saat ketika kita memang sudah pantas untuk menikah Suatu saat ketika kita sudah pantas untuk berkeluarga Akan datang masanya Dimana ada orang baik yang melamar kita Karena kita juga orang baik Akan datang masanya dimana kita orang baik Melamar orang yang juga baik Masya Allah Sengsara adalah ketika bermaksiat Sementara ketika kita berbuat sesuai dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah itu akan berujung pada kebahagiaan Walaupun sekarang kita harus bersabar Saya Felix Yau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.